bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan seraya memanjatkan puji dan syukur semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini saya akan mewacanakan membuat opini tentang dosa dan pengampunan manusia ini merupakan makhluk yang unik karena manusia berpeluang untuk bisa lebih mulia daripada malaikat tetapi juga bisa berpeluang lebih hina daripada binatang kenapa demikian? karena unsur-unsur yang ada pada diri manusia itu memungkinkan untuk terjadi hal seperti itu yang terpenting dari manusia adalah keteguhan pendirian atau istiqomah kalau dalam karakter napsu itu napsul mutmainah karena manusia itu mempunyai kecenderungan untuk berubah berubah sikap, berubah pendirian, berubah kelakuan, arah, dan sebagainya ada apa ya semacam apa bukan pepatah ya yang mengatakan bahwasannya kita ini tempat salah dan lupa hal ini menyebabkan beberapa apa menyebabkan sebagian besar orang berpikir bahwasannya menjadi kewajaran menjadi normal menjadi hal yang biasa ketika kita melakukan kesalahan atau hilang kemudian selanjutnya berpikir bahwasannya cukup dengan istighfar maka dosa itu akan dihapuskan kemudian pertanyaannya apakah istighfar itu bisa menghapus dosa kan begitu jadi sepanjang aktivitas manusia itu akan bernilai jika manusia itu melakukan hal yang diperintahkan contohnya tukang bangunan ketika dia mengerjakan pekerjaan rumah walaupun menghancurkan tembok dia pasti akan dibayar karena diperintahkan tapi ada juga pekerjaan yang tidak bernilai seumpama tiba-tiba nyapu jalan itu tidak bernilai karena tidak disuruh ini kaitannya bukan dengan pahala tapi pada kaitan antara nilai dengan perintah ada juga pekerjaan yang menimbulkan masalah yaitu pekerjaan yang dilarang seperti bangun rumah tengah jalan itu pasti bukan masalah nah amaliyah kita itu akan bernilai jika amaliyah itu merupakan perintah Allah tapi jangan dulu bertanya apakah mancing ada pahlanya atau tidak nanti dululah kita masih hal-hal yang pokok dulu jadi kalau amaliyah kita ingin dinilai maka lakukan amaliyah yang sesuai dengan perintah gitu nah pada saat manusia melakukan aktivitas yang sebenarnya dilarang maka itu nilainya minus atau bahasa lainnya dosa permasalahnya adalah begini bagaimana caranya supaya dosa itu tidak dibawa mati kan itu tumpukannya tidak dibawa mati maka solusi saat ini yang banyak dipahami oleh masyarakat adalah maka lakukan atau maka beristighfarlah ketika kita melakukan kesalahan wajarlah manusia itu kan tempat salah dan lupa kan begitu ya nah apakah istighfar itu menghapus dosa sebenarnya menurut saya istighfar itu tidak menghapus dosa sekali lagi istighfar itu tidak menghapus dosa kenapa tidak menghapus dosa karena kita tidak mungkin mengulangi apa yang sudah terjadi jadi jejak digital itu itu masih ada dalam catatan malaikat dan malaikat tidak mungkin menghapus satu titik satu koma pun apa yang sudah kita lakukan betul jadi kalau pemahaman anda saudara teman-teman semua bahwa istighfar menghapus dosa mulailah berpikir ulang terus apa gunanya istighfar kita kan begitu ya kalau tidak menghapus dosa jadi prinsip istighfar itu adalah pengakuan dan perubahan pengakuan akan apa yang sudah dilakukan bahwa hal itu salah dan perubahan terhadap sikap yang salah itu semoga menjadi atau diusahakan diupayakan untuk menjadi baik jadi jangan mengulangi kesalahan yang sama nah pada saat kita melakukan itu barulah istighfar itu bernilai pengakuan pengakuan tanpa perubahan itu omong kosong tapi perubahan tanpa pengakuan juga tidak terarah jadi dua hal itu harus ada sehingga istighfar itu bernilai nah nilai istighfar itulah yang kemudian menjadi nilai lebih atau mudah-mudahan menjadi nilai lebih dari kesalahan yang sudah dilakukan maka nanti pada hitung-hitungan di mizan ketika ada 10 kesalahan kemudian ada 11 kebaikan maka kita masih punya plus 1 saya ulangi ketika kesalahan kita memang tidak bisa dihapus memang sudah dicak digital tapi kemudian kita beristighfar melakukan pengakuan dan melakukan perubahan terhadap sikap salah yang kita lakukan tidak mengulangi lagi maka hal itulah yang menjadikan istighfar itu bernilai sehingga nilai itulah yang diharapkan akan menjadi pahala yang bisa mengimbangi atau bisa melebihi kesalahan atau keburukan atau dosa yang sudah dilakukan jadi prinsipnya disitu kalau menurut saya nah jika kita mampu melakukan pengakuan dan perubahan maka nanti pada akhirnya kebaikan kita yang lebih banyak kita bisa lebih mulai daripada malaika tetapi jika kita terus penumpuk dosa maka kita bisa lebih hina daripada binatang karena semua catatan itu semua catatan itu akan dibawa akan dihitung akan dihisap maka saya pastikan tidak ada yang dihapus baik itu kesalahan maupun kebaikan oleh karenanya mulai saat ini mari berpikir lebih jernih lebih rasional malaika tidak mungkin menghapus jejak digital semua diserahkan kepada Allah kesalahannya berapa kebaikannya berapa masalah nanti Allah mengampuni memberi migrasi memberi amnesti atau abolisi ataupun bentuknya itu yang jelas jangan sampai nilai minus kita akibat kesalahan yang terlalu banyak dibawa ke akhirat kenapa demikian penyelesaiannya akan susah disana lebih memungkinkan penyelesaian saat ini di dunia daripada penyelesaian masalah atau kesalahan di akhirat oke itu jadi mari kita terus memperbaiki diri menjauhi hal-hal atau melakukan hal-hal yang dilarang karena selain tidak bernilai juga nilainya minus maka kesimpulannya dosa tidak bisa dihapus kebaikan tidak akan dihapus semua tercatat dan semua akan dihisap sesuai dengan jumlahnya masing-masing istighfar akan jadi bernilai ketika terletak adanya pengakuan dan perubahan untuk menjadi lebih baik mari beriman dan terus beramal sore demikian akhirul kalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh